Intro Ratusan Ultras Gresik atau supporter klub Gresik United berunjuk rasa ke kantor PSSI Kabupaten Gresik Jawa Timur. Mereka memprotes keputusan PSSI yang menghentikan Liga 2 dan Liga 3. Setelah pertemuan dengan ASKA PSSI Gresik, mereka menyepakati beberapa hal. Di antaranya adalah meneruskan tuntutan supporter ke PSSI Jawa Timur dan PSSI Pusat. Bak Gayung bersambut pembahasan sengketa kompetisi Liga 2 pun dilakukan di Jakarta oleh Menpora, perwakilan PSSI dan PT Liga Indonesia Baru. Kan kenyataannya juga masih terbelah kan? Ada yang mau lanjut, ada yang tidak ingin. Ini sebenarnya harus diundang semuanya, PSSI dan LIB menjelaskan situasinya. Kemudian, kita diskusikan menjadi kesimpulan bersama. Hasil itu akan daporkan lagi kepada kami. Dan tentu itu menjadi pegangan pemerintah. Sekali lagi, pemerintah tidak mau intervensi, turunannya federasi dan operator LIB. Apapun yang diputuskan oleh mereka, kita akan... Sekjen PSSI juga menjelaskan alasan dihentikannya kompetisi Liga 2. Karena adanya permintaan dari mayoritas klub Liga 2 dan mengikuti rekomendasi tim transformasi sepak bola Indonesia usai tragedikan juruhan. Utamanya, terkait sarana dan prasarana klub Liga 2 belum memenuhi syarat yang ditetapkan. Muhammad Kodim dan Don Vito Samarta melaporkan dari Gresik Jawa Timur dan Jakarta. Di program Belebo Tanam Talks. Dan hari ini, bahasannya kayaknya agak-agak berat, seru, tapi kompleks juga. Itu adalah soal sepak bola Indonesia yang begitu rumit. Karena apa? Testasinya nih yang jadi tanda tanya. Dimana nih? Pasti itu kan yang jadi pertanyaan selalu. Belum lagi seperti beritanya tadi. Permasalahannya tuh Indonesia, tim nasinya nggak pernah juara. Terus juga kemarin ada kasus kanjuruan. Pokoknya banyak banget dan yang menarik perhatian lagi. Ini adalah mengenai Ketua Umum PSSI. Nah ini menjelang KLB. Ada 2 nama yang muncul. Tapi ini dipertanyakan karena sama-sama orang politik. Ini yang lagi serunya nih. Ini ada Lanyala Mataliti sama Erick Tohiel. Nah, jadi kita akan bahas aja nih. Tapi sendirian tentunya udah ada ahli-ahlinya nih. Dari mula yang pertama, ini ada dari sepak bola. Siapa lagi kalau bukan Bung Tommy Weli. Atau yang kita biasa kenal dengan Bung Tohiel. Bagaimana kabarnya Bung Tohiel? Kabar baik, sehat Nabil. Alhamdulillah sehat. Nah, terus soal-soal politiknya. Nah, ini ada juga. Ini ada Bung Henry Satrio. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat Mas Tawiel. Saya panggilnya apa nih? Saya... Mau disamain? Hensat boleh. Boleh. Hensat, jadi ada Bung Tohiel, Bung Hensat. Saya Nabila biasa jadi apa nih ya? Saya nggak bisa nih. Lemas aja Mas. Lemas aja ya. Oke, sekarang kita akan bahas ini. Yang pertama, begitu menarik perhatian banget adalah soal calon ketua umum PSSI. Jadi, politiknya nih yang begitu seru ya. Jadi, Erick Tohiel akan maju. Nah, dianggap sama banyak orang bahwa Erick Tohiel ini akan maju sebagai ketua umum PSSI. Jadi, sebagai kendaraan politik baru menjelang 2024. Gimana tanggapan ini? Iya, itu kan akhirnya menciptakan polemik ya. Berbagai hal. Jadi, kalau kemudian ada yang bicara negatif tentang Erick Tohiel, pertanyaan yang muncul, ini apakah gara-gara Erick Tohiel makanya nggak boleh? Gitu kan? Kita balik lagi dulu aja ke persepak bolaan ini kan. Sepak bola Indonesia ini persoalan yang nggak bisa disambi sebetulnya. Harus fokus kita. Kenapa? Karena yang ditunggu oleh pencinta sepak bola Indonesia kan juara. Nah, ini kita belum pernah juara-juara nih. Nah, kalau tentang sosok sih terserah lah. Tapi kan ada aturan FIFA tuh. Statuta FIFA menyatakan bahwa pemerintah itu tidak bisa intervensi ke sepak bola. Nah, di Indonesia ini diakalin nih kelihatannya. Sekalian aja pejabat pemerintahnya dijadiin pengurus gitu. Nah, itu kan menariknya orang Indonesia tuh begitu-begitu cerdas lah. Nggak kalah-ngakalinnya. Tapi kalau Pak Erick boleh nggak? Boleh-boleh aja gitu kan. Karena itu hak dia kan. Kita nggak bisa bilang nggak boleh. Lanyalah mataliti boleh nggak? Ya boleh-boleh aja gitu. Tapi saya sih dua hal yang saya sarankan ke Ketua Umum ini. Yang pertama, ini nggak bisa disambi nih. Jadi harus fokus gitu ya. Karena harus fokus, maka saya mengharapkan tidak ada lagi korban jiwa. Seperti yang terjadi di Kangjuruhan. Kemudian, yang kedua. Ini tidak lagi bicara tentang boleh atau tidak boleh, bisa atau tidak bisa. Tapi patut atau tidak. Saya Menteri BUMN, saya Ketua DPD. Patut nggak nih saya rangkap jabatan dengan menjadi Ketua Umum Presesi? Karena ada pertaruhan prestasi yang diletakkan gitu ya. Nah, dua hal itu sebetulnya perbincangan yang akan jadi menarik. Kalau menurut saya, rangkap jabatan ini jawabannya akan banyak. Tapi kalau kepatutan, kewajaran, dan kewarasan ini, itu harus datang dari diri sendiri. Karena kita sebagai orang Indonesia, itu ada rasa yang diberikan dan ciri khas kita. Jadi pakai rasa saja. Nah, apakah selanjutnya, bagaimana dengan DPD? Bila Lanyala terpilih sebagai Ketua Umum Presesi? Bagaimana dengan Kementerian BUMN? Bila Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Presesi? Jawabannya nih, saya tebak nih. Selama saya bisa membagi waktu, itu harusnya nggak masalah. Gitu kan? Ya, balik lagi tadi itu, tentang kepatutan atau tidak. Dan balik lagi juga tentang statuta. Kalau tadi Mas Nabil bicara tentang kendaraan politik gitu ya. Iya. Nah, ini Mas Nabil kan yang bilang gitu. Itu ada ya, distraktu punggung satu. Itu dia sudah lari sekarang. Mungkin pendukungnya Erick ya. Nah, apakah ini jadi kendaraan politik atau tidak? Sekarang, mau sejauh apa Erick Thohir berkomitmen kepada PSSI? Kalau memang tujuan awalnya ini jadi kendaraan politik, menurut saya, dia nggak perlu masuk ke sebagai Ketua Umum PSSI. Apa yang dia lakukan di sepak bola saat ini itu sudah tepat. Dia kan berbisnis di sepak bola kan? Punya klub, kemudian jual klub, beli klub lagi itu kan bisnis tuh. Itu nggak ngurusin kompetisi kan? Buat apa kalau untuk jadi kendaraan, terus kemudian harus repot-repot masuk kompetisi? Apakah, begitu dia jadi Ketua Umum PSSI, foto dia akan ada di setiap stadion? Gitu kan? Selamat datang Ketua Umum PSSI baru gitu kan? Kayak di ATM dong. Nah, tapi ya kayak di ATM gitu kan? Jadi selama ini dikenal sebagai penjaga ATM, terus sekarang jadi penjaga stadion. Gitu kan nggak juga gitu? Nah, terus kemudian seberapa mengerti pecinta sepak bola, bahwa mereka tuh sedang diajak untuk memilih Tohir. Kan nggak juga tuh? Jadi kalau menurut saya, dua hal ini harus berbeda. Kalau sampai kemudian Pak Erick memang punya niat menjadikan PSSI sebagai kendaraan politik atau Pak Lanyalah memiliki niat menjadikan PSSI sebagai kendaraan politik, menurut saya sih nggak usah. Nggak usah jadi gitu. Karena kami ini sebagai menonton sepak bola ya, supporter sepak bola, lelah juga menunggu Indonesia juara nih. Di level Asia Tenggara aja kita nggak juara-juara. Lanar up terus ya? Lanar up terus. Makanya kalau cuma untuk kalahan aja, kalau timnas mau kalahan aja, bung toil aja lah. yang jadi ketum PSSI gitu kan. Atau saya yang nggak mengerti sepak bola gitu. Nggak mengerti manajemen sepak bola. Selama ini kan yang jadi ketum tuh merasa dirinya mengerti manajemen sepak bola. Kali aja kalau yang nggak ngerti manajemen sepak bola kayak saya bisa juara. Kira-kira begitulah. Nah, saya sih mengapresiasi ketua umum yang maju sekarang. Baik itu bung Erick Thohir maupun Pak Lanyalah. Kan ada tiga lagi tuh ya. Nama-nama itu. Kalaupun terpilih, saya sih titip sepak bola Indonesia aja kan. Dari awal kita nggak boleh juga langsung mendeskreditkan bahwa dia nggak mampu kan. Hanya pesan saya itu tadi. Bahwa ini bukan pekerjaan yang bisa disambi sebetulnya. Jadi silahkan fokus. Jangan ada lagi korban jiwa. Yang paling penting kita bisa berprestasi. Terus terang, saya sih nunggu tuh. gimana tuh nanti ya. Kalau ketua umum yang baru itu. Apakah kita bisa juara atau tidak. Ada yang bilang saya gini. Bang Enshat, itu kalau sepak bola itu nggak melulu tentang juara. Tapi bagaimana tentang sistem, bagaimana... Ya udah gitu. Tapi kan ujung-ujungnya kita nunggunya juara. Buat Henry Satrio, sepak bola itu Liverpool dan Timnas Indonesia. Cua dua itu aja. Jadi ya kita nunggu tuh bagaimana menangnya. Terus justru kan pertanyaannya kenapa kemudian Erick Thohir mau maju. Kenapa kemudian Lala-nyala mau maju. Apakah semata-mata berani. Kata teman-teman Pak Erick kan wah ini berani ambil resiko. Apa sih bahasanya itu ya. bernyali. Bernyali. Apakah cuma gara-gara itu doang. Terus kemudian Pak Lala-nyala misalnya panggilan kembali gitu ya. Dulu kan nggak pernah. Apakah cuma gara-gara itu. Apakah jangan-jangan emang ditunggangi sebagai kendaraan politik. Kan bisa jadi begitu. Nah ini kan kita belum tahu nih seberapa jauh ya. Sebetulnya kan geliat Erick Thohir mau masuk ke PSSI ini terlihat sejak dia mendatangkan Presiden FIFA itu. kan Giani ya. Waktu ketemu Pak Jokowi gitu. Itu juga membuat kita berkrenyit. Nah ini intervensi bukan nih. Gitu kan. Viva-nya ketemu Presiden tuh. Kemudian setelah itu ada rekomendasi yang dikeluarkan kan. Ini gimana ceritanya. Jadi menurut saya sih saat ini ya saya sih justru mengajak keseriusan para calon ketua umum calon wakil ketua umum kemudian exko-exko untuk kira-kira bisa mendeskripsikan dan menggambarkan nanti kalau mereka terpilih itu Indonesia akan seperti apa. Karena kan banyak lah ya cerita-cerita yang hal-hal yang di luar persepak bolaan tapi mempengaruhi sepak bola. Tentang mafia misalnya tentang match fixing ya bukan pising. Terus kemudian ada kualitas pasit lah dan terakhir Iya bahkan sampai oh ternyata kalau timnas mau bagus itu gak perlu-perlu amat tuh sistem kompetisi yang bagus naturalisasi aja dibanyakin jadi timnasnya kuat ini kan jadi salah kaprah ya mudah-mudahan aja Pak Ericknya bisa mau serius tapi yang salah satu fenomena lucu ya itu menpora daftar waketum itu lucu banget tuh kenapa lucu dia ngerti olahraga gak sih dia kan namanya menpora Pak Mali mohon maaf ya Anda itu kan menpora ya kan banyak cabang olahraga yang harus dibina gitu terus kalau Pak Amali masuk jadi waketum PSSI gimana tuh yang lain cabang-cabang olahraga yang lain tuh ya apakah ini sebuah langkah memang Pak Amali tuh sebetulnya pengen diri shuffle sama Presiden tolong saya diri shuffle aja saya jadi waketum PSSI aja gitu gimana coba ada kepengurusan ketuanya misalnya misalnya terpilih nih ketua umumnya itu menteri wakilnya ada menteri juga ini kan kayak perhelatan nasional kenegaraan gitu ya tapi gimana tuh Pak Jaino di nama itu ya kenapa dia daftarnya waketum Presiden enggak tapi kan dia main pora mungkin dia pindah dululah gitu gantiin Pak Teten misalnya habis itu jadi waketum ya mungkin boleh terus ada berselorah nih ah yang lain-lain enggak apa-apa menteri jadi ketua umum cabang olahraga ya setiap cabang olahraga beda-beda tuh kan ada statuta tapi yang paling penting adalah kalau salah jangan diikutin kan gitu katanya Menteri Bawangan kan ada ahlak tuh itu kalau itu ya dipikirin juga ini patut enggak Pak Lanyala juga begitu selama ini yang menteri belum ada memang rata-rata orang terkenal di sepak bola aja rata-rata adalah orang-orang yang biasa berkecimpung di sepak bola sih rata-rata yang sudah berhasil yang sudah berhasil dari ketua PSSI punya jabatan politik itu kan Pak Edi ya Pak Edi ya Pak Edi dari ketua PSSI jadi gubernur gubernur sumatera-utara apakah Pak Edi menjadikan PSSI kendaraan politik saya enggak tahu juga itu yang menjadi tanda tanya tapi itu kan versi dari Pak Hensal ini gimana versi dari Bang Tohel kita dengerin dulu ini beberapa pernyataan dari calon ketua umum PSSI saat itu yaitu ada Erick Tohir sama Lanyala Mataliti berikut sudah banyak teori sudah banyak teori dalam perbaikan sepak bola Indonesia betul enggak banyak teori banyak teori banyak konsep sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita bernyali bernyali untuk sepak bola yang bersih dan juga sepak bola yang berprestasi itu yang terpenting kita harus pastikan ya ke depan jangan ada tangan-tangan kotor di sepak bola Indonesia ya karena tadi kita harus perbaikin ini ya makasih ya masih punya hutang punya hutang untuk menyelesaikan tugas-tugas saya yang dibawa oleh para voter yang meminta saya sebagai ketua umum 94 suara ini akhirnya saya tidak dalam tahanan saya bisa bebas murni dan tidak terbukti apa yang ditudukan pada saya dan akhirnya saya jadi ketua DPDRI kemudian pada saat itulah saya mau mencalonkan diri sebagai ketua PSSI tapi karena disitu ada calon ketua Pak Iwan Boleh saya anggap cukup kredibel pada saat itu akhirnya saya tidak maju dan sekarang saya terbanggil karena sudah waktunya kami melihat bahwa sudah waktunya saya harus membayar hutang saya yang dulu saya diberi amanah oleh anggota PSSI para voter dari 94 itulah akhirnya saya sekarang mencalonkan diri sebagai ketua umum PSSI saya maju ini juga sengaja mau hancurkan yang namanya mafia bola karena pada zaman saya mafia bola itu tidak berani sekarang muncul sekarang sudah waktunya dia dihabisin dan saya yakin para voter itu akan mau menghancurkan para mafia bola terutama di dalam lingkaran internal sendiri dari PSSI wah ini serius ini ini sebelum kalau Pak Eri tuduhannya serius tuh jangan sampai tangan-tangan kotor wah yang satu lagi tuduhannya serius juga tuh membersihkan mafia iya nah itu ini akan jadi pertanyaan tapi kalah seleb ya Pak Lanyala tuh kalah seleb belakangnya tuh ada anak presiden kan belakangnya Eri jadi kelihatan dua-duanya memang banyak pendukungan dari Lanyala tadi kelihatan ada Gedewi Yadi yang dulu juga sempat di Persija ya terus juga dari Eri Thohir juga banyak juga tuh tadi ada dari Rans, Rafi Ahmad terus dari Persif juga dari Cahayono eh siapa tadi ya eh Cahayono dan ada berapa lah nama-nama nah melihat dua nama ini kira-kira gimana Muntoyal melihatnya apakah Erik layak atau juga Lanyala layak untuk menjadi ketua PSSI dengan janji-janji ya tadi memberantas ya kalau lihat isunya sih sebetulnya isu yang paling seksi lah karena sepak bola kita belakangan memang sangat diganggu oleh hal seperti itu tangan-tangan kotor sepak bola yang gak bersih mafia sepak bola lah bahasa konkretnya sebetulnya buat kita-kita orang bola paham siapa mafianya itu paham gitu dan Lanyala paham betul juga siapa mafianya gitu dan selama dia waktu berkecimpung di PSSI saya pun tahu betul bahwa mafia yang gak masuk tuh saya juga tahu betul gitu loh kalau dalam hal itunya itu bukan lip service lah Erik Thohir menyatakan hal yang sama ingin bersih-bersih dijauhkan dari tangan-tangan kotor cuma kalau pendukungnya yang tadi itu kan anak-anak baru di sepak bola lebih kepada seleb selebnya lah selebritas untuk pertarungan membersihkan itu mereka gak belum mampu belum belum mampu lah belum masuk lah di area itu nah justru persoalannya adalah kalau hal pragmatis untuk bisa dapat jadi ketua terpaksa harus gunakan orang-orang lama yang dalam tanda kutip kotor itu nah itu yang sebetulnya jadi paradoks kan jadi paradoks hal yang terjadi di sepak bola adalah orang-orang selama ini track recordnya dianggap negatif dianggap mafia lah dianggap kartel dan sebagainya itu rata-rata pegang atau menguasai voter dan kalau dalam kontestasi seperti ini calon ketua umum pasti akan coba apa ya merangkul mereka karena mereka pragmatis ingin dapat suara pertanyaannya kalau mereka ingin membersihkan sebetulnya yang dirangkul itu gimana caranya kan gitu saya ingin membersihkan dari tangan-tangan kotor tapi di satu sisi karena kepentingan pragmatis voter saya rangkul mereka gitu misalnya kan disitu disitu jadi paradoksnya jadi dilemanya jadi pemegang suara ini siapa itu pemegang suara voter kan 34 aspro 18 klub liga 1 16 klub liga 2 16 klub liga 3 dan asosiasi lah ada 5 asosiasi atau 4 gitu loh dan ini dipegang oleh orang-orang lama di PSSI yang katakanlah dianggap atau track recordnya cenderung negatif dan dia lah mereka lah yang kuasai voter-voter itu gitu loh tapi janji dari Eric Tok diradalah itu tadi ya justru itu itu sih semuanya janji yang sangat bagus lah ya mau Eric Thohir mau lanyalah lanyalah sikat mafia Eric Thohir bersihkan sepak bola bersihkan dari tangan kotor tapi kalau di dalamnya masih ada orang-orang lama yang track recordnya negatif itu kan jadi paradoks saya bilang itu yang saya bingung ya gak ada satu juga yang ngomong gimana caranya yang bisa juara tuh ini ngomonginnya tentang mafia tentang tangan kotor gitu ya mungkin karena itu gak pengen luara apa gimana sih isu paling paling seksi dan paling urgent di PSSI saatnya adalah organisasinya karena kalau organisasinya bener harusnya outputnya bener kalau ikan busuknya kan dari kepala kalau kepalanya busuk susah makanya kenapa kita bicara tentang matfixing misalnya matfixing itu kalau sudah masuk ke dalam organisasi itu yang bahaya pengawalan matfixing pertandingan yang diatur pengaturan skor jika melibatkan orang-orang dalam petinggi-petinggi sepak bola itu yang sulit itu yang akan rusak gitu loh ngatur wasit pengawalan terhadap wasit penguasaan terhadap perangkat pertandingan gitu loh berarti ini untuk jadi harus dibersihkan makanya kan karena gak mungkin kalau sumbernya ada di dalam mereka akan kuasai perangkat pertandingan mereka kuasai wasit sehingga kemudian apa ya perilaku-perilaku matfixing ini bisa terjadi dan ini yang disebut kotor gitu tapi kalau soal layak atau tidak layak menjadi ketua umum PSSI menurut Bung Doyle sendiri dari keduanya ini sebenarnya layak-layak saja asal memang menjalankan tugasnya ya dengan yang tadi misalnya membersihkan tangan kotor dan lain sebagainya layak-layak tapi betul yang seperti Bang Henry bilang tadi bahwa ini pekerjaan yang gak bisa disambi sebetulnya ngurus PSSI ini ngurus sepak bola di 34 Aspro ngurus klub Liga 1 bagaimana kompetisi profesionalnya berjalan dengan baik punya target di kompetisi profesional Liga 1-nya misalnya harus ada jatah dari Liga 1 yang champion Asia karena kalau gak ada champion Asia berarti pemain-pemain kita tidak bersaing dengan level atas Asia kan makanya kemudian gimana ya gak juara gitu Thailand klubnya main di Liga Champion Asia Vietnam main di Liga Champion Asia Indonesia enggak gitu loh jadi kayak gitu nah cuman yang benar harus di kepalanya dulu organisasinya benar lalu diuraikan tuh kompetisi operatornya yang benar bisnisnya jalan benar sportingnya jalan benar lalu kemudian target-targetnya harus benar kompetisi kita harus masuk ranking berapa di Asia lalu masuk jatah Liga Champion Asia kalau masuk jatah Liga Champion Asia klub-klub kita berarti bersaing dengan klub-klub di Liga Champion Asia kan begitu yang imbasnya pasti ke timnas jadi udah gak kaku lagi lah ketemu mereka gitu loh kalau sekarang kan gak ada yang main di Liga Champion Asia belum dapet jatah lagi oke berarti itu adalah salah satu problem lah di PSSI sendiri nah kira-kira nih melihat Erick Tohir yang tadi disebutkan oleh Bunga Hayzat Barwa dia pernah Inter Milan terus juga di klub Indonesia juga udah beberapa kali basket juga nah melihat seperti itu itu menurut Bunga Hayzat Erick Tohir ada kesan untuk emang murni dia karena ingin membenahi sepak bola Indonesia atau seperti apa ya kita harus positive thinking bahwa ini beneran nih dia mau ngerjain atau membersihkan sepak bola membenarkan sepak bola gitu tapi yang pertama nanti kalau dia kepilih itu gimana tuh dia ready untuk membereskan sepak bola atau sibuk kampanye pilpres nah itu jadi kenaran politik dong bener bukan itu atau kan jadi kalau dia akan sibuk pilpres gak mungkin sepak bolanya jadi benerin gitu kan kalau dia masih jadi apa masih jadi menteri bawah men juga bawah mennya musuh banyak ngebetulin tuh tapi apakah kita harus positive thinking iya positive thinking bahwa Erick bisa gitu ya tadi kan udah dijelaskan oleh Bang Kowel secara kemampuan mampu gitu tapi ya itu tadi kita lihat lagi nanti gimana tuh saya tuh ngebayang ini agak bingung tuh ya ini Pak Erick jadi ketua umum PSSI pertanyaan Nabil kan bisa atau tidak bisa bisa dijawab apakah akan jadi kendaraan politik atau tidak hanya Pak Erick Tuk Supir Bajai sama Tuhan yang tahu kan jadi itu kan nanti tuh ya nah kemudian setelah dia terpilih nih ini kan KLB 16 Februari habis itu kan langsung dilantik tuh jadi itu dia pendaftaran Wapres itu kan Oktober 2024 Oktober atau November 2024 23 23 24 oh 23 23 sorry Oktober 2023 November 2023 kan deket tuh dari Februari ke Oktober tuh kan oke nah dia bisa gak dia ngeberesin dari Februari sampai Oktober tanpa dia harus berakrobat persiapan supaya dapet tiket Pilpres 2024 kalau dia dapet tiket Pilpres 2024 ini gimana sepak bolanya oh kan ada waketum kalau gitu kita pilih waketum aja dari sekarang gak usah pilih ketum kan gitu nah itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya itu pertanyaan yang berikutnya gitu sih jadi kalau pertanyaannya cuma mampu atau tidak mampu saya yakin mampu dia gitu bisa atau tidak bisa saya yakin bisa juga ya menambahin ya di PSSI itu sejak era Nordin Halid gak ada satu ketua umum pun yang bisa tuntas satu periode masih jabatan selesai oh Juhar Arifin Husin gak selesai juga kan lanyalah baru di baru dilantik eh baru dipilih di Kongres langsung dibekukan terus Edirahma Yadi sama gak sampai satu periode sampai dijungkalkan di Kongres Bali itu Iwan Bule juga sama nih gak sampai satu periode tuntas kan selesainya November 2023 harusnya sementara agenda tahun ini sangat padat loh Maret itu Piala Asia U20 Uzbekistan Mei itu Sea Game Kamboja di awal di pertengahan Mei itu Piala Dunia U20 Juni ke Juli Piala Asia Senior Katar Katar di Katar jadi agendanya padat ini normal aja berat ini semua target ini berat atau semua event ini berat dalam kondisi normal apalagi kalau katakanlah situasi transisi atau banyak gangguan jadi kenapa ada banyak turbulensi di organisasi PSSI ini seperti saya bilang tadi setelah era Nurdin Halid itu gak pernah ada karena turbulensinya begitu tinggi stabilitas gak ada jadi agak sulit program itu jalan dengan baik itu agak sulit sekarang ada nah kalau kayak begini kan yang Piala Dunia U20 bukannya panggung yang seksi dalam sejarah sepak bola negeri ini kan baru kali ini piala dunia mampir di kita piala dunia walaupun levelnya U20 dan itu kan panggung yang mohon maaf kalau kaitannya dengan 2024 kan aduh gede panggung yang itu apa itu doang tujuannya jadi maksud gue eh ini boleh gue lalu gak sih maksud saya apa nanti begitu pendaftaran pilpres sudah mundur jadi ketum gitu kan atau terus sampai dia terpilih misalnya atau gimana tuh jadi saya tuh emang sih ini belum perlu khawatir sekarang ya tapi kan boleh pertanyaan-pertanyaan itu diungkapkan sekarang diungkapkan gitu nah lanyalah misalnya sekarang kalau dia terpilih jadi ketum PSSI dia bakal maju lagi kan tuh DPD DPD sexy loh RI7 tuh kan bisa juga tuh dia kan pengen juga kemarin tuh nyapres tuh kan cuma gak ngangkat-ngangkat aja elektabilitasnya kan ya itu tuh gimana tuh terus yang tiga nama lain memang otomatis jadi tidak terlalu terkenal kan jadi maksud saya adalah para voters ini harus juga diajak serius untuk berperyeksi sepak bola Indonesia jadi bukan cuma ketum doang dan voters ini salah satu keseriusan yang menurut saya adalah memilih ketum yang tepat atau tidak memilih ketum yang tepat ya maksud saya saya gak tau tuh di aturan PSSI boleh gak dia gak milih ketum gitu ya jadi justru menurut saya sih fokus kita saat ini jangan ke ketum aja tapi bagaimana para pemilik suara ini juga memiliki hal-hal kritis seperti yang tadi saya sampaikan gitu ini kan bukan tentang didukung anak presiden didukung selebritis dengan follower terbanyak aja gitu kan atau bukan hanya didukung oleh beberapa menik suara itu 92 kalau gak salah si Lanyala tapi ya bagaimana voters-votos lain kalau para voters ini tidak ada keinginan memperbaiki sepak bola Indonesia maka ya pilihannya pilihan sederhana gitu wah ini Pak Erick ada Raffi ada Mas Kaisang ada Atta ada Arya Sinulingga wah ini seleb semua nih ini aja deh gitu wah ini nyala kan waktu itu udah pernah nih mungkin lebih ini aja deh gak cuma gitu sih menurut saya jadi kita juga harus menitipkan sepak bola Indonesia ini kepada para voters sebetulnya sepak bola udah lebih saat ini ya sepak bola itu lebih tentu ke politik juga dengan misalnya kehadiran-kehadiran para politik harus disini ya karena sepak bola itu penonton di stadionnya banyak banget loh Mas Nabil pernah turun ke abis pertandingan sepak bola turun ke pengalaman itu bayangin aja tuh itu pokin satu stadion loh itu kan hasrat yang luar biasa buat politisi tuh gitu loh makanya ada aturan di statuta saya juga baca juga kan tuh ada saya ada organisasi sepak bola Indonesia juara tuh kita bahas juga tuh statuta itu karena kan tadi di awal saya katakan statuta FIFA itu pemerintah gak boleh intervensi sepak bola gak boleh intervensi PSSI di Indonesia sekalian aja pejabat pemerintahnya dijadikan pengurus jadi bukan intervensi-intervensi lagi udah langsung gitu tapi kalau menurut Bung Tenggara politik ini politik itu ternyata ya udah kentang banget lah dengan sepak bola di kita iya tidak terhindarkan akhirnya walaupun di statuta mengatakan tidak boleh ada campur tahan politik tidak boleh ada pengaruh politik tidak boleh ada keberpihakan politik karena di pasal 7 aja kan di statuta PSSI asasnya harus netralitas asas netralitas lah cuma kan dalam prakteknya gak pernah begitu ya gak pernah begitu artinya selalu ada campur tangan politik sejak zaman Edi Ramayadi pun begitu jadi buat saya ini situasi yang agak sulit gitu loh lalu voter kan tergantung angin aja istilah istilah lapangannya begitu gimana arah angin nanti arah angin yang mana gitu kan nah kalau kita bicara soal kalau ini kontestasi bebas ini menarik ini akan sangat seru antara Erick Thohir dengan Lanyala tapi kalau sudah ada tanda kutip misalnya adalah negara keberpihakan pada salah satu jelas bukan lagi pertandingan kontestasi yang fair play bukan lagi pertandingan yang fair play dan voter pun akan sangat mudah diarahkan kalau sudah begitu akan sangat mudah diarahkan gitu loh voter pun dari sejak zaman waktu misalnya zaman Edi Ramayadi Pangkosran gitu kan ya voter kan mengalami banyak pendampingan pendampingan lah seperti itu ya kan saat ini sebenarnya enggak hanya dua enggak hanya Pak Erick dan juga Pak Lanyala tapi ada juga beberapa nama seperti ada Doni Setiabudi terus juga ada Arief Putra sama ada satu lagi adalah Fary Jemmy Prancis tapi Fary Jemmy Prancis ini adalah apa tadi PR juga ini politikus juga nih nah ada dua nama yaitu Doni Setiabudi dan juga Arief nah ini gimana melihatnya ini kayaknya udah lama juga berkecimpung di dunia olahraga ya sebuah bulan iya tapi tanpa mengecilkan mereka kontestasinya mengerucuti dua di Erick Tohir dan Lanyala mereka adalah pelaku-pelaku bola kalau Arief sama Doni Setiabudi adalah pelaku-pelaku bola tapi dalam konteks saat ini apakah mereka sudah bisa ada di di level ketua umum sepertinya belum saatnya dan voter kecenderungannya tidak memilih yang seperti itu nah gimana biasanya voter gimana milihnya ya itu tadi arah angin arah angin jadi kalau tadi pertanyaannya apakah ini akan dijadikan kendaraan politik ya iyalah udah tahunnya tahun politik terus ada beberapa event 34 as prof berarti kan sebagai ketua umum PSSI bisa bisa enak tuh apa namanya turun ke 34 promosinya kan sekarang aja ATM bisa masuk nah ini adalah calon-calonnya ini merupakan bakal calon ketemu PSSI 2023-2027 jadi Menteri BUMN ada Eri Thohil terus juga ada Ritori PDRI Lanyala terus ada ini CEO Nine Sport Ari Putra Wicaksono Doni Setia Budi dan disebutkan CEO Bandung Premier League sama Fahri Jamie Francis ini ex-anggota DPR nah itu jadi dari 5 ini 3 politik 2 bukan cuman kalau yang tadi disebutkan bahwa ternyata tetap ya orang politik yang bisa kayaknya kemungkinan besar untuk bisa menjadi ketua umum ya karena PSSI harus punya kemampuan akses pada kekuasaan akses finansial ketua umum PSSI ya jadi butuh lah butuh level sudah jadi industri sendiri Bang kalau gak bisa dia gak bisa jadi netral artinya kan kalau sudah jadi industri ya harusnya dia bisa cari akses sendiri harusnya harusnya seperti itu tapi industri kan belum mandiri belum terlalu mandiri contoh yang Liga 2 apa ngadep main pora terus minta arahan presiden lalu kemudian ini yang kasus Liga 2 dihentikan ya 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 itu paham kusut kalau misalnya jadi lucu kan pelaksana kompetisi profesional itu LIB Liga 1 Liga 2 LIB lalu LIB kan lapor kepada ex-SWP PSSI bahwa dia tidak sanggup melaksanakan Liga 2 kan begitu ex-SWP PSSI kan pasti akan cross check kan misalnya dengan klub-klubnya oh iya ada tidak sanggup maka diputuskan dihentikan itunya kan karena faktornya gak tunggal lah kalau mau pakai analisis tapi kemudian kan ini dijadikan main permainan kalau menurut saya ngadep main pora ngadep presiden kan itu sebetulnya mohon maaf dalam konteks menuju ke LB transaksional bisa terjadi disitu iya dan saya juga sudah kebayang misalnya Pak Jainuddin Amali kenapa sih dia ngincernya wah ketum mungkin sudah paketan makanya kalau dia mau sekalian kan ketua aja ketum gitu kan tapi pengennya wah ketum mungkin dengan harapan ada Eric ada Amali yang lain-lain mungkin wah ketum dua ya tapi berarti sepak bola Indonesia ini yang harus dibernahi itu apa Pak Menpora itu memenuhi syarat gak tuh sebagai calon wakil ketua sebagai ex-ku iya kan ada 5 tahun aktif di sepak bola itu kan masalah surat masalah surat jadi gimana kalau ngomongin surat kita ngomongin dari jamannya di Ramayadi deh ngomongin surat iwan bule dan lain-lain jadi gimana penggola Indonesia ini harus dimulai dari mana supaya dibenahi apa memang harus dari ketumnya dulu yang iya menurut saya iya harus dari ketumnya dulu lalu kabinet sorry bukan kabinet ya ex-ko lah ex-ko nya juga yang oke yang firm tahu aturannya mau transparan mau bersih menurut saya sih harus itu harus dari situ baru benar lalu baru tuh susun karena seperti Bang Henry bilang orang hanya akan lihat timnas dan kompetisi jadi etalasi sepak bola di depan wajah sepak bola cuma dua timnas kompetisi yang lain-lain-lainnya tuh urusan dapur kepelatihan grassroot usia dini pembinaan segala macem itu di belakang urusan urusan cuci piring kotor lah kalau etalasi nya cuma dua itu cuman kalau pemikir-pemikirnya ini gak gak clear ya susah iyalah kalau stadion aja dijadiin bahan politik kan stadion masalah stadion tapi kalau menurut stadion gimana apanya sepak bola sendiri ya seperti apa lah karena kan ini juga saya setuju sama Bung Toel bahwa organisasinya harus dibereskan gitu ya ketumnya waktunya ya ini jadi momentum perbaikan lah eksko klub-klub lain tapi kalau menurut saya ada kesadaran dulu dari para voters memang untuk memperbaiki sepak bola Indonesia sehingga nanti pada saat memilih juga gak sembarangan gitu ya jangan juga terlalu silau dengan nama-nama besar apakah Eric Tohir mampu mampu menurut saya apakah bisa bisa lanyalah mampu bisa bisa tiga yang lain saya rasa juga bisa semua nah masalahnya saat ini adalah para voters itu harus sadar dan paham bahwa di tangan mereka itu sebetulnya sepak bola Indonesia itu mau dibawa kemana karena kan mereka yang bisa memilih Henry Satrio Nabil Bang Toel kan kita gak punya suara jadi yang punya suara itu mereka mereka memperbaiki atau tidak mereka percaya Eric Tohir silahkan dipilih Pak Eric Tohir alasannya apa kamu harus jelas juga Bung Layala pilih pilih silahkan tapi alasannya apa jadi memang semua hal ini kita perbincangkan dan lain-lain kita kupas ketum itu selama para voters tidak menginginkan ada perbaikan Indonesia perbaikan sepak bola Indonesia dan akhirnya ujung-ujungnya ngasal ya bakal asal-asalan juga ntar sepak bola Indonesia gak rubah-rubah ya renang-renang lagi bukan masalah tentang renang-renang gak juara juara itu satu gak ada tuh juara kedua juara ketiga cuma di Indonesia aja kalau ada juara harapan tapi memang gitu katanya ada yang bilang bahwa federasi itu dianggap sukses kalau timnasnya juga sukses liganya sukses tentu timnas juga dari liganya sukses tapi nih ada beberapa pilihan dari netizen soal bakal calon ketukung PSSI nah berikutnya gue yang cocok tuh yang lagi yang baru nyalon tuh bang Erick Thohir kalau saya sih kalau ngeliat Erick Thohir sih dia mempunyai kapabilitas yang bagus ya soalnya dia kan juga sempat jadi presiden Inter Milan jadi kalau menurut saya untuk ngelola untuk ngelola sebuah PSSI tuh dia mempunyai kapabilitas sangat tinggi gitu Erick Thohir karena dia juga disana mempunyai suara yang banyak sih kalau menurut saya Erick Thohir Bambang Pamungka sih kenapa tuh soalnya karena dia ya dari awalnya udah backgroundnya pemain sepak bola ya kan terus juga mantan timnas pasti suaranya lebih didukung sih sama masyarakat yang bercinta bola kalau menurut saya sendiri sih ya si Doni Setia Budi kenapa Doni Setia Budi tuh karena dengan pengurusan dia yang bisa ngolah Liga Amatir Bandung tuh pokoknya jadi lebih baik lebih bagus Menurut gue sih Pak Erick juga pantas ya buat jadi Ketua Umum PSSI karena PSSI sekarang kan lagi ini batin lagi turun banget masalah kayak Liga 2 diberhentiin Liga 3 juga udah selesai terus semoga kayak Pak Erick ini kayaknya bisa bisa buat melajukan lagi sepak bola Indonesia terutama di Liga 2 Liga 1 nya karena kalau yang dibekaca dari CV ibaratnya CV nya Richtoir ya yang pas di Inter Milan itu dia soalnya kan sempat apa ya Inter Milan tuh sempat ada krisis ekonomi di klubnya nah dia tuh bisa mengatasi itu dengan baik gitu kalau menurut saya karena Inter Milan dari sekarang jadi lumayan klub yang bagus lagi di seri A gitu jadi kalau menurut saya dia di PSSI tuh karena dia juga udah punya jam terbang yang sangat luas jadi udah pasti sih dia bisa ngelola PSSI lebih baik lagi gitu dan semoga juga selalu Indonesia bisa lebih maju sih terus juga semoga bisa juara AFF sih atau enggak malah saya lebih pengennya juara AFC karena kalau kita ngeliat progres lebih baik nanti ke AFC dibanding AFF yang harus dibenahi sih mafia-mafia kayaknya mas ya karena kan dari yang kita lihat tuh banyak tuh apa yang bisa dibilang settingan lah di bola Indonesia mulai dari wasitnya dibayar segala macem gitu disengaja-sengajain kalah mungkin lebih tegas lagi ya menghadapi supporter-supporter yang mungkin kurang tertib gitu ya bahasanya main kepala dingin kalau terima kekalahan juga menurut saya yang sebenarnya pertama dari Liga Domestik dulu sih karena yang seperti kita tahu sekarang ada masalah tuh yang masalah Liga 2 itu juga saya juga kurang setuju sih dia bisa diberhentinkan karena kan kita juga akan ngelihat bibit-bibit muda tuh dari Liga Domestik yang sudah pasti dan juga kalau menurut saya dari segi fasilitasnya pun juga harus diperluas lagi nah itu tadi adalah bagaimana penginginan-penginginan lah dari warga tapi yang sayangnya juga gak punya kekuatan voters gak punya kekuatan untuk memilih kayak kita-kita ini nah oke saya balik lagi nih jadi saya ingin tergesin aja yang soal Erick Thohir kendaraan politiknya kenapa saya pengen terus ini karena dia tadi jawabannya dari Bang Esan kayaknya kurang jelas nih jadi yang diuntungkan nih elektabilitasnya nanti ke 2024 atau nanti PSSI-nya nih yang jadi untung nih karena dia pengalaman juga banyak tadi bahkan ada netizen yang memilih juga Erick Thohir Erick Thohir ini kan orang terkenal bukan orang tidak dikenal kan jadi otomatis popularitasnya juga tinggi jadi kalau ditanya ya kayak kita lah saya lah jangan kita ditanya siapa ketemu PSSI yang di kepala saya Erick Thohir ini akan menjadi kendaraan politik ya peluangnya ada untuk itu pecinta sepak bolanya banyak stadion dimana-mana banyak perhelatan kompetisinya juga banyak baik itu nasional maupun internasional kan peluangnya ada masa dia mau dinaifkan dia tidak akan menggunakan kendaraan politik untuk ini kan enggak pasti dipakai juga kan ada keuntungannya juga tadi kita waktu offer ngobrol juga tuh kan ini gimana sih para voters itu kan milih Erick Thohir itu apa karena dia Menteri BUMN sehingga nanti BUMN-BUMN akan jadi sponsor-sponsornya mereka atau gimana sih itu kan bukan punya Erick Thohir itu BUMN kan punyanya negara terus kalau Lanyalah nanti dipilih apakah karena apa gitu kekuatan finansialnya Lanyalah kah atau apa gitu jadi kalau saya ditanya itu apakah akan jadi kendaraan politik pastilah kita enggak tahu juga kali aja Kang Doni berniat untuk menjadi wali kota Bandung ketua umum PSSI misalnya kan kita enggak tahu juga tapi peluang itu kan ada gitu masalah apakah akan digunakan atau tidak kan nanti tapi kan perbincangan itu tadi Lanyalah kalau sudah terpilih misalnya dia jadi ketua umum PSSI apakah dia akan mundur sebagai ketua umum DPD RI7 tuh dia harus lepas RI7 nya gitu kan atau memang mau dua-dua sama Pak Erick kan juga begitu dia setelah terpilih misalnya Menteri BBM nya gimana terus pencapresan ini kan jadi rahasia umum sudah bahwa Erick Tahir mau jadi mau masuk ke perhelatan pencapresan kan memang udah kesana makanya tadi saya katakan terus kalau dia udah kepilihan terus gimana nanti November 2023 dia mundur karena mau maju ke Pilpres kan sayang tuh atau ada aturan cuti ketua umum cuti dulu sebagai ketua umum selama perhelatan Pilpres dengan alasan tidak ingin melanggar satu top FIFA misalnya terus nanti kalau dia terpilih cuti terus itu gak akan mundur juga jadi saya sih balik lagi ke yang tadi ini kan dibikin jadi rumit masalahnya karena ini para pejabat-pejabat gitu diantara pejabat-pejabat yang maju ini yang paling rumit menurut saya Jainudina Mali sih karena dia kan dia menpora gitu ya artinya semua olahraga iya dan saya sih balik lagi deh saya sebenarnya mengharapkan ada kejutan kejutan yang sama seperti yang disampaikan oleh netizen tadi misalnya seorang Bambang Pamukkas seorang Puan Naryo Astaman misalnya atau siapalah yang lain-lain yang memang aktif sudah lama Ratu Tisa misalnya dan lain-lain karena keinginan untuk memperbaiki sepak bola Indonesia kan memang kalau di levelnya penonton supporter seperti saya itu kan di level doa mudah-mudahan aja prestasinya lebih bagus gitu saya tidak mungkin bisa menjangkau Erick Thohir gitu apakah kemudian bagaimana Erick Thohir meramu waktunya untuk sepak bola Indonesia dan untuk BUMN dan untuk pencapresan kan beliau pasti lebih canggih dan ahli lah bagaimana Lanyala mengatur waktunya dia untuk DPD dan sepak bola ya mereka lebih ahli jangan-jangan malah teori gue dipakai gitu apa itu teori jadi kalau yang serius fokus di sepak bola aja timnasnya kalah terus mungkin kalau yang nyami bisa jadi oke oke tadi kata Bung Hensat kan bahwa ya itulah mungkin kalau misalnya nanti terpilih ini adalah orang-orang politik dan mungkin ada pengaruh intervensinya tapi bagaimana seharusnya posisi federasi supaya tidak ada intervensi menurut Bung Thohir itu harusnya seperti apalah gitu supaya tidak ada intervensi lagi jadi benar-benar profesional dan ya bisa memajukan sepak bolaan tulisnya iya federasi sebetulnya posisinya dengan pemerintah tidak dalam posisi berseberangan konteks federasi dan pemerintah harusnya adalah posisinya sinergi partner gitu loh ya seperti PSSI dengan mempora harus partner partnership sinergi gitu loh lalu menjalankan program-programnya harusnya seperti itu seprofesional mungkin lah jadi tidak ada kepentingan lain selain urusan sepak bola harusnya seperti itu bahwa sepak bola itu kan paling kalau menurut saya sih federasi adalah tim nasional kompetisi artinya aspeknya kalau gak sepak bola prestasi ya bisnis profesional league kan bisnis profesional football kan bisnis jadi dua hal itu aja cuman saya pikir di kita masih banyak ketergantungan terhadap terhadap situasi pemerintah di negara-negara Eropa yang sudah maju sepak bolanya jadwal kompetisi kan sudah sangat jelas lemer league kapan seri A kapan Bundesliga kapan gak bicara izin lagi mas gitu gak bicara izin lagi dapat apa gak izin gitu loh jadi gak bisa tetapin jadwal dengan pasti padahal untuk sebuah industri sepak bola kepastian itu penting iya kan adanya sebuah kepastian itu penting buat semua pihak yang terlibat disitu di sepak bola di industri sepak bola di kompetisi itu jadi harusnya si ideal mungkin itu makanya dalam statuta FIFA menegaskan terkait itu tidak ada keberpihakan pada politik tidak ikut campur tangan politik gitu loh tidak dalam pengaruh politik berarti sehingga itu itu sebetulnya yang dimaksud jadi tidak ada bukan berarti kita berpisah dalam federasi berpisah dengan pemerintah sinergi dalam pemanjukan kan ada intervensi tapi disitu ya aturan sepak bola itu dikategorikan kalau secara hukum kan leks portiva leks spesialis gitu loh tapi tidak dalam konteks berhadapan dengan hukum negara gitu kan seperti itu menurut saya adalah posisi PSSI dan pemerintah adalah sinergi berpartner gitu loh karena gak semua bisa dikerjakan oleh PSSI infrastruktur gak bisa dikerjakan oleh PSSI karena PSSI gak punya kapasitas untuk infrastruktur butuh lapangan latihan butuh stadium yang memenuhi syarat itu pemerintah tapi kalau PSSI soal isi sepak bolanya PSSI lah yang bikin kursus kepelatihan supaya pelatih-pelatih kita terisi ilmunya kan begitu lalu kompetisi usia muda itu adalah PSSI lalu kompetisi profesional tetapi dukungan lainnya harus dari pemerintah cuma menurut saya konteksnya adalah sinergi sinergi pokoknya adalah salah satu kuncinya lah ya antara generasi dan juga pemerintah oke ini di luar dari apa yang harus dibenahi oleh PSSI ini saya mau nanya sama Bung Toil nih khusus nih jadi Anda termasuk salah satu yang bisa dibilang melempar sebuah isu yang berujung pergantian ketua umum nah jadi saat itu Anda bilang ada gerakan di belakang yang ingin menggulingkan ketua umum itu tanggapnya gimana yang terkait itu sebetulnya ketika 28 Oktober ESKO PSSI mendorong KLB saya menduga bahwa sudah ada sudah ada yang balik kanan di antara ESKO ESKO ini 15 itu kan kolektif kolegial harusnya kalau kita memahami ESKO all for one one for all itu kan yang diturunkan oleh FIFA kan begitu bahwa ketua umum presiden punya punya privilege lebih ya cuman ketika tanggal 28 itu mendorong KLB saya menduga bukan cuma faktor eksternal yang mempengaruhi faktor eksternal itu adalah rekomendasi TGIPF yang menyandara sepak bola karena Liga 1 Liga 2 Liga 3 gak akan berjalan jika belum ada KLB atau gak usah diizinkan jika tidak ada KLB tapi bukan itu semata-mata menurut saya sih karena buat saya ESKO-ESKO sudah ada yang mulai mulai balik kanan dari ketua umum dan mengarah atau cari sekoci lah gitu loh karena KLB sudah ditetapkan kan gitu loh jadi saya menduga disana sudah menduga dan Desember itu kan kejadian Sekjen Yunus Nusi bersama salah satu ESKO Juni Rahman mengumpulkan ASPROF sesumatera di Senayan dan mengarahkan suara itu mengarahkan mereka untuk memberikan suara kepada salah satu calon jadi emang banyak indikasi-indikasi emang ya emang mau dikulingkan gitu ya maksud saya adalah begini karena itu kan yang jadi motornya kan Sekjen Sekjen itu sebetulnya orang profesional dia orangnya ketua umum jadi pengkhianatan-pengkhianatan itu gak boleh menjadi sebuah budaya dalam organisasi olahraga gitu karena ketidakstabilan itu sudah berlangsung dalam beberapa periode tidak pernah stabil akibatnya apa gak akan pernah ada program yang bisa dieksekusi dengan maksimal oh kalau Sekjen menggalang kekuatan itu termasuk pengkhianatan menggalang kekuatan untuk mendongkel itu mengkhianatan benar-benar karena itu diangkat oleh ketua umum jadi diangkat oleh ketua umum jadi gak kompak juga akhirnya di dalamnya dengan adanya seperti itu oke lah berarti ini pertanyaan terakhir nih kalau melihat dari bakal selalu ketua umum ada dua nama doang kayaknya yang akan muncul nih Pak Eric dan juga kepala nyala kira-kira dari Bunga Andrat Lu gimana siapa yang lebih bernyali untuk bisa menjadi ketung jangan gitu nanya itu seolah-olah untuk Eric tuh siapa yang lebih bernyali gini kalau menurut saya sih yang harus ada di kepala para ketung itu selain bagaimana Indonesia juara dan berprestasi adalah tidak ada lagi nyawa yang hilang dalam sepak bola Indonesia nah itu mesti ada tuh di kepala waktu itu SIJ sepak bola Indonesia juara melakukan advokasi ke komisi 10 supaya ada aturan tentang supporter gitu ya ya walaupun ada satu pasal tapi menurut saya kurang dalam tuh mungkin juga harus ada undang-undang perlindungan supporter sendiri yang masuk yang tidak dalam bagian undang-undang olahraga gitu nah kenapa itu jadi penting karena nyawa itu seberapapun lah hasil pertandingan tuh gak sebanding dengan hilangnya nyawa dan itu kan kerap terjadi gitu ya terserah lah mau ada skenario atau ada apa koratural dan lain-lain pokoknya jangan lagi ada itu nah mudah-mudahan nanti si ketum ini juga dalam paparan visi-misinya itu ada juga tuh bagaimana program-program untuk melindungi supporter baik itu mewajibkan kepada klub misalnya atau secara federasi PSSI mengeluarkan itu sendiri nah kalau pertanyaannya adalah siapa yang kira-kira juara kalau tadi klaimnya Lanyalah 92 dia punya optimisme besar bakal menang tuh tapi kalau dari sisi popularitas Erick Thohir jauh lebih populer dibandingkan Lanyalah belum lagi tadi pemikiran-pemikiran mudah-mudahan saya salah ya mudah-mudahan kita salah bang jangan sampai ada pemikiran-pemikiran dangkal dari para pemilik voters bahwa kalau Erick Thohir yang menjadi ketua umum BUMN-BUMN bisa jadi sponsor itu agak itu agak rumit nantinya jadi kira-kira itulah kalau ditanya kemungkinan-kemungkinannya ya kalau saya lebih mengharapkan ada kejutan-kejutan kejutan baru jadi gak dua-duanya tapi harapannya adalah ada kejutan baru kejutan-kejutan baru kalau siapa yang lebih bernyali nih di antara dua atau mungkin sama juga nih kalau ini bernyali slogannya Erick 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 banget berarti lebih berani lebih terbuka lebih terbuka dua-duanya berani ini saya pikir kalau Erick karena positioning saat ini mungkin lebih menjadi lebih sangat kuat lah karena apa yang sedang dia jalani saat ini tapi kalau soal keberanian secara individu secara mentalitas sebagai pemimpin ya lanyalah juga orang yang berani dia petarung kalau lanyalah itu bukan bernyali dia bernyala 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 dia juga didukung oleh Jatim Connection lah jadi oke lah enggak semua footer Jatim mendukung dia tetapi dasarnya rootnya kan Jatim ini kalau Jatim udah main harusnya sih rame ini gitu loh kalau udah Jatim main makanya saya bilang kalau ini kontestasi bebas ini rame ini Chelsea Liverpool ada pula ya kalau kontestasi bebas gitu loh cuma kalau kalau ada keberpihakan dan sebagainya dan sebagainya ya seperti kebanyakan publik publik menilai kontestasi inilah akan jatuhnya kepada Erick Thohir yang ngetop lah gitu loh oke berarti ya intinya sebenarnya siapapun yang akan nanti jadi calon atau umum tentu adalah tugasnya adalah benahi sepak bola Indonesia itu adalah satu wajiban sebenarnya itu ya keinginan dari kita semua siapapun itu umumnya adalah ya dia harus bisa benahi sepak bola Indonesia dan mudah-mudahan gak jadi runner-up terus ya ya juara dan tidak ada lagi nyawa yang hilang betul sama tidak ada lagi ya itu nyawa yang hilang karena sepak bola ya dibanding nyawa gak ada artinya lah gitu oke kalau gitu kita sudahi dulu karena sebenarnya masih banyak lah kalau sepak bola Indonesia ini gak bisa oh gak, 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 terusin aja kalau masih banyak jadi terima kasih kehadirannya Bung Toil terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi nanti di liputan antok berikutnya saya Nabi Tla Biasa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati